Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya semoga kita diberi keselatan dan dirimahkan rezeki kita amin amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini kita kedatangan ikan baru nih yaitu sesuai dengan apa yang kalian lihat di judulnya unboxing cana stewarty nah untuk stewarty ini untuk sesnya ini lumayan besar dan untuk stewarty ini saya dapatkan di postingan Facebook jadi kalau ada yang menanyakan itu beli dimana dibeli mana dibeli dimana ini saya cari postingan di Facebook Nah untuk keseruannya seperti apa jangan lupa follow IG saya Ovi animal dan jangan lupa bantu like comment dan subscribe nya biar saya lebih bersemangat bikin kontennya Oke jangan lupa subscribe ya kita lanjut nah ini untuk packingannya cukup rapi dan cukup bagus banget nih styrofoamnya aja bener-bener lihat banget dia bener custom ya beda seperti yang disolasi sendiri ini bener custom nih nah ini udah kita buka untuk ikannya apakah hidup atau mati dan ternyata ikannya hidup aman nih ya wow ikannya lumayan agak besar ya ini size-nya saya mendapatkan ukuran yang lumayan agak gede ini di size 14 cm sekitar 14 cm ini lumayan besar dan dotnya juga lumayan banyak nih nah ini saya dekatkan ke kamera biar kalian penasaran dulu nih ya tuh dotnya bener-bener mantap dan disanapun untuk mentalnya itu cukup bagus ikan ini makannya saya sendiri juga suka dan rimnya juga cukup bagus nah sekarang ini proses aklimasi seperti biasa ini adalah proses paling penting gimana biar ikan itu tidak stress ketika dalam keadaan ganti ataupun dengan setting yang terbaru jadi bener-bener nggak kaget nah ini aklimasi ini saya biasa kurang lebih 10 atau 15 menit biar kondisi PH yang di dalam air yang di dalam plastik sama yang di dalam akuarium itu sama suhunya itu sama biar stabil dan nyaman setelah sekiranya udah cukup nah ini waktunya ikan saya keluarin ke dalam akuarium Nah tuh kalian bisa perhatikan dotnya cukup banyak ya cukup banyak nih dan rimnya untuk ikan ini juga cukup bagus nih menurut saya udah lumayan lah meskipun enggak tebel-tebel banget yang sedidaknya itu juga lumayan nyangkut nih ikan nah ini adalah untuk ikannya Beuh mantap kita coba ya kita pancing apakah mau flaring Beuh ada fairing tipis-tipis ya meskipun ini perjalanan cukup jauh satu hari ya dan ikannya juga udah saya aklimasi kalau misalkan udah diaklimasi ikan itu udah bener-bener enak dan stabil jadi ikan juga nggak kaget jadi ketika saya keluarin pun ikan juga mau adaptasi dengan bagus dan nyaman nah ini adalah kondisi setelah beberapa saat ikannya juga udah mulai flaring ya udah mulai reaktif dulu kalian bisa perhatikan wih dotnya mantap teges dotnya itu dia warna itu nggak pudar warna juga mantep nih Nah di sini saya menggunakan settingan atau menggunakan akuarium ukuran di 50 cm dan tingginya itu di 25 cm tuh dotnya mantap rimnya juga lumayan tebel ya ini metal cukup bagus banget nah untuk pasir di sini saya menggunakan pasir moza ya pasir moza pasir yang cukup halus tapi kalau untuk resikonya pasir moza itu kalian harus menjaga kebersihan dan sering-sering kali harus ganti air ya yang nggak perlu satu hari satu kali setidaknya kalau misalkan sekiranya kelihatannya keruh itu kalian harus ganti airnya karena buat kesehatan si ikan karena kalau pasir moza itu dia nggak menyerap kotoran beda seperti pasir malang dan ikan stewarti ini akhir-akhir ini harga lagi naik-naiknya nih meskipun untuk harga bahan cukup terjangkau tapi kalau misalkan ikan udah jadi udah mau flaring dan juga udah mau bahkan mau mangap-mangap itu harganya itu lumayan agak tinggi meskipun size-nya kecil itu lumayan agak tinggi saya hanya mendapatkan ikan ini aja untuk harganya lumayan agak tinggi nih ya harganya lumayan lah nah ini cukup bagus banget yang jelas kalau untuk saya pribadi nih kalau cari ikan ya paling tidak harga yang cukup terjangkau untuk overall ini bagus banget untuk mentalnya ya tadi ikan aja baru masuk langsung mau flaring meskipun tipis-tipis di perjalanan cukup jauh ya dari Bandung dari Jawa Barat ke Jawa Tengah itu satu hari full dan itu bener-bener perjalanan lumayan agak jauh dan ikan juga mau adaptasi dengan bagus mantap gue suka banget nih dan disanapun ikannya mangkap-mangkap nanti kalau misalkan udah satu hari ataupun dua hari mungkin ikan ini udah mau mangkap-mangkap mungkin karena ini baru jadi flaringnya juga belum maksimal banget meskipun dia udah mau flaring tapi kayaknya belum maksimal banget nah disini saya menggunakan settingan polos hitam sama putih di posisi bagian belakang saya menggunakan background hitam di posisi bagian samping kanan-kiri saya menggunakan background putih biar perbaduan aja jadi kalau misalkan gelap semua takutnya nanti ikan tambah gelap semua badannya tuh gelap semua jadi saya diselingi dengan warna background putih biar ikannya juga nggak terlalu gelap jadi kalau misalkan terlalu gelap juga kelihatannya kayak aneh aja warnanya gelap banget setewartinya nanti next time saya akan membahas mengenai ikan sana yang lagi naik nih harganya air-air ini ikan sana itu lagi naik-naiknya nih nanti saya akan membahas sana apa saja yang lagi marak-maraknya dan lagi naik-naiknya dan akhir-akhir ini ikan juga pada naik nih harganya tapi hanya tertentu saja ya Nah mungkin kalian jangan lupa di subscribe karena tentunya saya akan membahas bahas tentang penting-pentingnya buat ikan sana nih menurut kalian pandangan kalian bagaimana nih tentang ikan ini apakah ada kekurangan dan saya juga butuh masukan dari kalian kalau misalkan ada supana supaya yang cukup bagus nanti saya akan mencobanya siapa tahu Bang dikasih katak Bang dikasih udang nanti saya akan mencobanya jadi saya juga perlu masukkan dari kalian Bagaimana caranya biar ikan ini biar tampilannya tetap bagus dan mantap ya siapa tahu kalau misalkan kalian ada masukan kalian bisa tulis aja di kolom komentar nanti saya akan mencobanya juga tuh mantap ya jujur ini saya enggak nyesel sih beli ikan ini dengan harga cukup terjangkau dan mental cukup bar-bar seperti ini juga enak banyak banget no rimnya dan full dotnya itu bener-bener banyak banget meskipun enggak terlalu rapet banget dan terlalu enggak banyak banget yang jelas ini udah cukup banyak ya yang kemarin aja yang dikontes aja kurang lebih seperti ini dotnya itu kurang lebih seperti ini jadi saya aja berani beli dan untuk ekornya juga cukup lebar jadi ini sayang yang yang membuat saya suka itu di posisi bagian ekor bar dia itu lebar jadi bagus banget jadi cukup itu saja untuk video singkat mengenai unboxing canastewarty jangan lupa like comment dan subscribe ya Oke jangan lupa subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol